hai 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 ya benerlah Panessa itu ya anaknya padua gila itu foto yang berada itu masalah orang tua dari itu kakak-kakaknya kakak Iparnya Om Dodi apa-apa kakaknya saya nggak benar itu itu jelas kok itu kan cerita-cerita yang mengadang-adang saya tahu kenapa dari Vanessa sendiri dia ceritanya seperti apa saya tahu cerita kalau dari dia kecil sampai dia dia kabur segala macam itu semuanya di cerita saya jadi yang dimaksud ini adalah Cynthia ya Bang Cynthia Cynthia itu ini banyak bertambahnya fitnahan-fitnahan terhadap Om Dodi seperti apa sih Bang ya gini kalau Om Dodi sih nanggapi fitnah-fitnah ini sekarang dia santai aja kok gitu biar aja nanti kan waktu kok yang menjawab nggak perlu juga dia harus membela diri seperti apa karena sangat menguras tenaga juga kalau dia harus membela diri juga top netizen di sana nggak percaya juga gitu apa yang dia omongin susah karena saya lihat ya trennya itu sekali penjahat jadi penjahat terus padahal saya itu bilang dia dulu saya dulu perang sama Dodi itu gila-gilaan beneran saya tuh boleh saya tanya Pak Dodi lah gimana saya saya menyerang Pak Dodi tapi ya itu saya kembali lagi saya bilang ujungnya itu Vanessa itu bilang dia kangen ayahnya saya nggak bisa larang dia gitu untuk berhubungan ayahnya dan akhirnya bener kan kan bisa dilihat tracknya bukan bukan dari masalah hukum doang kok ya waktu masalah hukum dia Surabaya waktu dia dalam proses yang gagal pernikahan dengan 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 apa eh apa saya lupa di Mardika kan di Mardika juga kan mungkin dia baik-baik aja dengan papanya nah ujungnya juga pas pernikahan yang ngulang pernikahan ya kalau salah yang siri itu juga kan ada papanya yang kedua hadir juga papanya nah tapi kenapa akhirnya papanya mau yang setelah yang kedua ya yang tahu kan Tuhan Pak Esa saya nggak bisa jawab itu nah dengan berita yang beredar yang baru lagi tentang foto itu katbarnya fotonya Om Dodi tapi ternyata itu bukan Om Dodi ya iya itulah ya itulah maksudnya tolonglah fair lah gitu loh pemberitaan itu jangan langsung menghakimi ternyata kan nggak bener sekarang bisa aja kalau kita mau diproses hukum fitnah-fitnahin siapa yang memulai itu bisa aja cuman kan kita nggak melakukan itu belum melakukan itu nanti kita masih lihat dulu perjalanan ini seperti apa Nah ada orang yang mengeluarkan statement ini akhirnya membebarkan foto ini dari salah satu artis itu sendiri Abang sendiri ada yang mau Abang sampaikan nggak ya biarin aja lah karena di masyarakat yang bisa nilailah siapa yang siapa yang apa yang sifatnya atau kurang baiknya kan nanti ketahukan bakal ketahuan kan bisa masyarakat sendiri yang menilai kalau kita disini hanya bertahan aja kok dari serangan-serangan itu walaupun kita nggak ngelakuin pun kita dibilang ngelakuin ya sudah biarin aja gitu masih ada Tuhan yang dulu juga Vanessa kurang apa dibully juga satu Indonesia dunia sekarang image-nya bagus apa khusus